Air, air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini. Bumi menutupi hampir 71 pembekaan bumi, terdapat 1,4 triliun kilometer kubik tersedia di bumi. Sumber-sumber air, air sebagian besar terdapat di laut dan pada lapisan-lapisan es dan di kutub pecak-puncak gunung. Akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, buap air, dan lautan es. Manfaat air bagi mahluk hidup 1. Membentuk sel-sel baru, memelihara, dan mengganti sel-sel yang rusak. 2. Melarutkan dan membawa nutrisi-nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan. 3. Melarutkan dan mengeluarkan sampah-sampah dan racun dari dalam tubuh kita bagi industri. 1. Sebagai pelarut zat 2. Sebagai pengencar larutan 3. Sebagai media penukar kalor Sifat-sifat air Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa atau 1 bar pada temperatur 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius. 4. pH air 5. Antara 0 sampai dengan 14 5. Air murdi dengan pH sama dengan 7 6. Asam HCl dengan pH sekitar 1 6. NaOH sekitar 13 6. Konduktivitas atau konduktiviti 6. Konduktivitas adalah daya hantar atau kesangkupan air atau larutan dalam menghantar halus listrik. 7. Daya hantar listrik suatu larutan atau air tergantung dari banyaknya ion-ion yang terkadung dalam air atau larutan tersebut. 8. Air murdi tidak menghantarkan halus listrik. 8. Tetapi larutan elektrolit seperti asam, HCl, kaustik, atau NALH, dan garam-garam mempunyai konduktivitas yang besar. 9. Satuan konduktivitas adalah mikrosiman per cm. 9. Alat ukur konduktivitas disebut konduktivitas meter. 10. Air dalam industri pembangkit digunakan sebagai media transformasi energi. 11. Dikunakan sebagai media peningin pada kondensor. 11. Untuk kebutuhan sanitasi. 13. Kebutuhan laboratorium 13. Kandungan zat di dalam air. 18. Satu zat cair, dua zat badat, tiga zat gas. 19. Jat cair. 20. Kandungan zat cair dalam air dapat berupa asam atau basah. 21. Asam holida atau HCl, asam sulfat atau H2SO, basah amonia cahius atau NH4, OH, dan minyak Jat padat Air yang tidak murni selalu mengadu padatan dan dapat diwidahkan menjadi tiga kelompok berdasarkan pusannya partikel 1. Padatan terlarut 2. Padatan tersuspensi dan koloid 3. Padatan sedimen Jat padat terlarut Padatan ini terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan organik yang larut dalam air seperti kalsium klorida atau CACL magnesium sulfat atau MgSO4 magnesium klorida atau MgCl2 natrium klorida atau NaCl dan natrium silikat atau Na2SiO3 Jat padat terlalu suspensi Padatan jenis ini mempunyai ciri air yang keruh, tidak larut, dan tidak dapat mengendap langsung Padatan ini tidak akan mengendap kecuali bila keseimbangannya terganggu oleh zat-zat lain seperti tawas sehingga terjadi penggubalan dan mengendap zat gas Padahal waktu air jatuh sebagai hujan gas yang ada di udara ikut terlarut di dalamnya gas-gas berupa oksigen atau O2 karbon dioksida atau CO2 belerang dioksida atau SO2 di dalam pembangkit gas yang muncul adalah oksigen dimana berasal dari kebocoran silpompa atau kebocoran tangki penampungan mikro-organisme mikro-organisme seperti kerang-kerang kecil akan dapat tumbuh dengan baik pada sistem air pendingin open circuit yang menggunakan air laut sedangkan pada sistem menara pendingin atau cooling tower mikro-organisme yang tumbuh berupa bakteri dan lembut akibat dari kandungan air 1. Zah cair Zah cair bersifat asam dapat menimbulkan koresi merata pada sekit air yang dilaluinya terbentuknya asam ini berasal dari air buangan industri atau pada saat terjadi kebocoran kondensal di PLTGU atau PLTU yang menyebabkan pH air di bawah 7 sedangkan basah amoniak cair akan dapat melalui sistem-sistem air pendingin yang terlebih dari CU seperti cup-cup intercooler radiator heat exchanger terbentuk kondensal dan lain-lain kebotoran sirpung pompa dan juga melalui air make up atau cooling tower akibat dari kandungan air 2. air padat padatan berupa garam-garam kalsium magnesium dan silikat dapat menimbulkan deposit atau kerak garam kalsium dan magnesium akan membuat air bersifat sadar padatan terlalut lainnya berupa NACL dapat menimbulkan koresi galvanic dalam sistem air pendingin seperti peralatan heat exchanger koresi koresi ini terjadi akibat adanya perbedaan potensial antara memuatan NACL dengan logam yang lainnya akibat dari kandungan air jat padat padatan tersuspensi akan berakibat penggembalan dan pengendapan kolit silikat sering lolos dalam proses pengorahan air sehingga terjadi keras di daerah panas padatan terendap dapat menimbulkan erosi pada material dan penyipatan aliran air akibat dari kandungan air jat gas air yang mengandung gas gas CO2 CO2 SO2 akan bersifat koresi mikroorganisme mikroorganisme jenis kerang tritip dapat menyumbat seringan-seringan air pendingin jub-jub kondensor pompa-pompa dan menggunakan kecepatan penukaran panas bakteri atau bagian lumut merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang dalam air mengusak bangunan-bangunan kolik bawang yang terkuat dari peta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih